Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan apa kabar rekan-rekan Vigor serta teman-teman laboratorium Nero Edu Universitas Pancasakti. Saya Ana Gracia kembali menemani Anda untuk bulan di mana kita membahas topik seni melalui sudut pandang yang berbeda. Nah rekan-rekan hari ini saya mempersiapkan untuk menemani rekan-rekan semua, sahabat-sahabat Vigor dan teman-teman laboratorium Nero Science Pendidikan Nero Edu Universitas Pancasakti untuk mempersiapkan hari libur. Nah apakah hari libur sudah dibayangkan keceriaan, kegembiraannya atau malahan hari libur itu dibayangkan aduh gimana nih baru asik-asik bisa pergi ke sekolah di rumah lagi. Ada beberapa ya bahkan orang dewasa juga menghadapi libur itu tidak selalu dengan persiapan yang menyenangkan, melainkan justru merasakan libur itu seperti beban. Wah jangan dong, libur itu sangat menyenangkan mestinya. Nah salah satu aktivitas kekinian yang bisa dimanfaatkan di hari libur adalah berinteraksi dengan foto atau bisa sedikit lagi menambah tantangan dengan menggunakan video. Rekan-rekan saat ini kalau kita mau membayangkan fungsi kerja otak dan menggabungkan, menggabungkan apa yang kita sering sebut-sebut sebagai sensory integrasi. Nah jangan cuma sensory integrasi saja, tapi mari kita melakukan proses asosiasi pada kerja otak yang menghubungkan kemampuan visual dengan pengukuran jarak atau pengukuran ruang interaksi di sekitar kita. Ada juga yang menyebutnya sebagai ruang gerak gitu ya. Nah rekan-rekan jika kemampuan dalam proses berpikir seorang anak, bahkan di usia yang masih sangat dini, antara usia 4 sampai dengan 8 tahun. Kalau sudah remaja malah lebih harus bisa lagi dong kalau adik-adik di usia 4-8 tahun saja sudah kita tantang pada kemampuan kognitif yang datang dari tahapan-tahapan pematangan fungsi otak. Dari mulai sistem sensornya yang digabungkan dengan kemampuan untuk mengenali ruang sekitarnya. Maka tentu saja berbagai proses kognitif yang seharusnya terjadi dalam kerja otak itu akan terpicu. Nah di session ini kalau kita bicara soal foto deh ya, belum bicara video, foto dulu. Pada foto kita akan kenal teknik untuk teknik visual. Artinya apa? Melihat sekitar kita lalu memilih space apa nih yang akan kita foto. Dari melihat dan kemudian sanggup membayangkan frame atau bingkai atau area yang akan disimpan dalam foto itu. Itu sudah memicu kemampuan berpikir yang memiliki unsur pengukuran. Nah sahabat-sahabat vigor, rekan-rekan lab Nero Edu, jika kita meminta anak-anak untuk mulai bertahap. Ayo nak, ayo deh. Sekarang lihat nih dari handphonenya ibu ya, dari handphone kakak, dari handphone saya. Lihat, ini sekarang kamu lihat ada pemandangan yang luas, yang gede, tapi yang bisa masuk di layar sebesar apa. Nah maka anak-anak itu mulai itu akan belajar. Tapi, tapi bu, tapi bu, saya mau ngambil pohon yang di atas. Tapi bawahnya nggak kelihatan. Oh coba, kalau gitu nanti kita tempel-tempel, kita gabung-gabung ya fotonya. Kerennya sih, kalau pakai teknik yang ada pada teknik editing, itu disebut dengan nama apa? Kolase barangkali ya, atau puzzle. Nah, itu saja sudah dua teknik dalam foto yang membuat kita memicu anak untuk berpikir detail dan ide besarnya. Juga membantu dia untuk melakukan proses memilah-milah, memotong-motong untuk nanti bisa digabungkan lagi. Itu luar biasa. Setelah anak-anak diberi contoh, biarkan mereka mengeksplorasi, memiliki pengalaman. Artinya, mendapatkan stimulus. Lalu, masih ada lagi teknik lain. Teknik bermain-main dengan kamera. Kalau zaman dulu, anak-anak umur 4 sampai 8 tahun, jarang deh kita perkenalkan dengan kamera. Kecuali pakai kamera pocket ya, atau kamera anak-anak yang aman-aman gitu rasanya ya. Karena kita takut kalau kamera profesional atau kamera ya, pokoknya yang menengah deh, yang kita bawa-bawa itu diberikan ke anak-anak jatuh. Ow, lensanya mahal sekali. Tapi dengan menggunakan handphone saja sekarang, itu sudah banyak potensi anak-anak itu berinteraksi. Benar enggak? Anak-anak pinter kan memilih-milih efek yang ada. Apalagi kalau mereka langsung diajak masuk ke aplikasi. Seperti misalnya aplikasi yang bergerak-gerak, lalu diberi efek blur-blur atau sparkle-sparkle. Atau malahan sekarang ada efek lain, avatar. Atau dikasih beberapa aksesoris. Selain aksesoris atau efek-efek yang fun gitu ya, kita bisa mulai memberikan kepada mereka juga trik-trik menggunakan kamera, pakai blitz, nggak pakai blitz gitu ya. Dan anak-anak akan mengeksplor di suasana yang cerah, terang, atau dalam ruangan yang gelap. Jika Anda mengizinkan hal ini, maka anak usia dini sudah terstimulasi untuk memiliki cikal bakal pengetahuan matematis. Bagaimana bisa mengarah ke arah sana? Nantikan sesudah yang ini ya. Rekan-rekan laboratorium Nero Adu, Universitas Pancasakti. Nah, gimana teknik-teknik yang berurusan dengan visual, ruang di sekitar kita, fotografi, mungkin juga video. Lalu menjadi landasan untuk menstimulus kesiapan kognitif, apalagi matematis. Begini, pada waktu kita mempersiapkan foto atau video, kemampuan visual itu sedang membandingkan area ruang gerak, area ruang gambar, area yang ingin direkam. Nah, kalau seorang anak sudah bisa menemukan mana yang akan dia fokuskan, satu, atensinya saja sudah terbentuk. Ya, regulasi emosinya saja sudah terpicu di sana. Dan dia sudah punya tujuan, praksis. Maka tujuan yang menjadi target kerja dia, itu kemudian dia terjemahkan dalam ukuran. Ya, pada waktu dia melihat, wah alam di sekitar ini begitu luas, wah bangunan yang mau dilihat itu begitu besar. Atau dia melihat sesuatu yang bergerak-gerak dan dia menantikan untuk mengambil sebagai foto, bukan video. Nah, melihat pergerakan-pergerakan dan kemudian mengambilnya sebagai foto, itu dia menunggu momen, kesadaran dia untuk sabar, menentukan, nah ini yang mau saya ambil. Itu sungguh-sungguh menstimulus kerja otak. Pada momen-momen awal memperkenalkan kepada mereka, ya betul, kita menemaninya, kita akan memberikan sedikit arahan-arahan penggunaan. Penggunaan dari kameranya, layarnya, penggunaan dari beberapa fitur yang tersedia. Tapi setelah itu, bila dia bereksplorasi, kita tinggal memperkuat komentarnya. Nah, satu yang penting, mengenal tentang rasio. Karena apa yang dia lihat itu kemudian setelah pindah ke rekaman yang dia miliki, itu ukurannya kan akan berubah. Anak mulai akan kenal bahwa dekat itu kelihatan lebih besar dan jauh itu justru kelihatan lebih kecil. Apalagi kalau kemudian kita menantang dia memperlihatkan gunung terhadap pohon. Rekan-rekan, bayangkan buat seorang anak di masa libur ini hanya jalan-jalan barangkali dengan mobil ya. Tapi Anda membawa dia menuju ke dekat sebuah gunung atau bukit lah katakan, belum gunung banget gitu ya. Dari jauh dia membuat foto, ada pohon atau ada bangunan yang dijadikan acuan dan itu di foto dekat. Dan itu lebih besar daripada gunung atau bukit yang dituju. Di mana gunung atau bukit yang dituju akan tampak lebih kecil. Tapi begitu perjalanan kita menuju tempat itu dia akan melihat, wow, besar sekali. Mengenal rasio seperti itu akan sangat membantu anak mengenal ilmu ukur ruang. Kuno banget ya istilahnya ya. Atau pada masa kekinian secara geometris 3D. Bahkan sebetulnya secara fisika itu masuk dalam ilmu juga menuju ke 4D. Artinya ada perubahan posisi pada rentang waktu tertentu. Bahkan dalam satu detik sudah berubah posisi saja itu sudah 4D. Nah, sahabat Vigor dan rekan-rekan laboratorium Mero Edu. Kalau anak-anak mengenal rasio-rasio seperti itu, maka sebetulnya kita sudah sedang menstimulus bukan saja panjang, lebar, tinggi, kedalaman, volume. Nah, mereka mulai kenal tentang volume. Selain itu, anak-anak juga mulai kita perkenalkan dengan perspektif. Rekan-rekan, pada waktu mereka mengenal perspektif, mereka akan mengenal tentang sudut. Bagaimana kalau titik sudut dari garis horizontal terhadap tinggi sebuah benda yang mau ditargetkan, makin dekat sudut terhadap benda tersebut, maka makin akan terlihat besar sekali. Anda dengar suara pesawat? Ya, barangkali Anda melakukan penerbangan juga dengan anak-anak pada waktu liburan ini, wah, menunggu di bandara itu, anak-anak kecil ini rewel, lari-larian. Kita setengah mati panggil dia, sini foto dulu, foto dulu. Nanti dia sudah, mukanya sudah sebal gitu ya. Karena dia menjadi objek terus. Kenapa tidak mengajak dia duduk tenang di sebelahmu dan menemani dia untuk mengambil gambar-gambar itu, kemudian, ada yang menarik ya, Anda bisa menggunakan media apa saja dan sediakan cat atau crayon yang mudah, yang simple, yang bisa untuk dibawa dalam perjalanan. Sekarang banyak loh bahan-bahan yang dikemas dalam bentuk kemasan travel. Bahkan cat air pun ada tuh packing untuk travel. Disebut dengan travel light pack. Nah, ada juga yang dari bahan cat akrilik. Atau Anda bisa buat sendiri kok, simpan dalam pot-pot kecil. Ya, kita kan biasa ya, ada orderan makanan-makanan, lalu kita dapat pot-pot yang untuk sambal mungkin. Nah, simpan pot-pot itu dengan penutup yang baik. Lalu, siapkan di dalamnya cat-cat akrilik berbeda warna dan Anda siap dalam kemasan mungkin cukup tiga warna saja. Jangan sampai membayangkan 12 warna. Cukup tiga warna saja. Kemudian, berikan anak-anak itu kuas yang disimpan dalam kemasan, entah itu plastik, bungkus, atau kotak-kotak. Kotak-kotak pinsil juga bisa. Nah, kuas itu kalau terlalu panjang, potong saja dan kemudian hilangkan ketajamannya. Kalau saya yang paling sederhana, ujung bagian yang bekas dipatahkan, tajam, ditaruh karet gelang. Nah, udah ya, aman ya perlengkapannya. Nah, selain anak melihat dengan foto dan kelihatan sudah mulai, ya foto kan gitu aja ya, terus saya mau apain foto ini? Nah, rekan-rekan, ada yang lain. Cari, mungkin Anda punya buku, Anda punya notebook, ya. Gunakan notebook itu sebagai media untuk anak-anak menggambar. Apa yang tadi ada di foto, lalu letakkan kamera di sebelahnya dan dia mulai meniru. Dan dia mulai memainkan warna. Jangan tuntut anak mewarnai sama dengan di foto. Tapi sesuaikan dengan ketersediaan cat yang ada. Saya baru saja melihat ide yang baru. Menarik sekali. Kalau Anda mau, ini casing-casing handphone yang transparan. Casing-casing handphone yang transparan ini bisa saja bagian dalam atau bagian luarnya ini diberikan gambar, warna yang memperindah dan membuatnya menjadi sangat unik. Karena satuan, tidak ada akan sama. Biarkan anak-anak mendapatkan casing-casing transparan seperti ini beberapa buah untuk oleh-oleh atau untuk menjadi gift bagi mereka-mereka yang dikunjungi. Berikan kode atau nama dari Anda dan anak-anak dipojokkan untuk hadiah bagi orang yang dikunjungi. Ini akan menarik. Karena anak-anak mendapatkan stimulus yang komprehensif sekali. Terbayang kegiatan seperti itu? Nah, sahabat Vigor dan rekan-rekan Nero Edu di Universitas Pancasakti. Memberikan stimulus kepada anak itu berarti kita juga harus mempersiapkan diri untuk pengamatan. Seperti apa? Ikuti setelah yang satu ini. Sahabat Vigor dan rekan-rekan Lab Nero Edu Universitas Pancasakti. Kalau sudah beraktifitas dengan anak-anak seperti yang tadi, kita coba bayangkan dan mudah-mudahan di liburan kali ini Anda melakukannya. Lalu, jadi orang tua, jadi pendamping dari anak-anak, ngapain dong? Pertama, kita siap melakukan storytelling pendek terhadap target-target objek atau pilihan yang diminati oleh anak. Sehingga, setelah mereka melakukan aktivitas itu, mereka bisa ditenangkan, mungkin pada waktu makan, pada waktu sedang duduk, beristirahat, kita berikan sedikit storytelling untuk memberikan pengetahuan pada mereka. Yang kedua, pada waktu mereka sedang sibuk beraktifitas, baik dengan kamera, dengan gadget, ataupun dengan media yang ada di buku atau tadi ide menggunakan casing transparan. Bisa juga rekan-rekan mulai mengamati bagaimana mereka memegang alat tulis tersebut. Memegang kuas tersebut. Jika mereka nampak masih kaku dengan spesies yang kecil-kecil, karena untuk travel itu biasanya kita bawanya segala sesuatu yang kecil. Nah, dengan spesies yang kecil-kecil mereka merasa tidak bisa beraktifitas, itu menunjukkan kematangan, kesiapan perilaku belajar. Kematangan, kesiapan, perilaku belajar belum terbentuk di anak-anak kita. Nah, itu menjadi PR tersendiri ya. Bisa saja pada waktu sedang liburan itu lalu rekan-rekan mengajak mereka untuk eh, mau melukis kan? Coba lemesin dulu badannya ya. Goyang-goyang dulu. Kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi misalnya, lalu bersama mereka mulai bernyanyi. Potong bebek angsa. Tapi minta mereka menggerakkan bahunya. Kemudian minta mereka menggerakkan kepalanya. Lalu minta mereka menggerakkan tubuhnya untuk berputar ke samping kanan kiri. Setelah mereka melakukan hal tersebut, baru kemudian kita berikan kuasnya dan mereka melakukan aktivitasnya. Mereka sudah dikurangi ketegangannya untuk fokus pada hal yang kecil. lalu tolong persiapkan tempat yang juga sesuai. Misalnya, letakkan koper kita di atas pangkuan. Pangkuan kita, jangan pangkuan anak. Pangkuan kita untuk membantu mereka memiliki dasar yang cukup, landasan yang cukup, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas itu dengan postur tubuh yang nyaman. Terakhir, pada waktu melakukan aktivitas tersebut, minta anak mengulangi beberapa kata yang baru atau menceritakan apa yang ada dalam ide mereka terhadap objek-objek tadi. Di sana, jika ada urutan cerita yang baik, terutama mengandung unsur urutan waktu yang baik, maka kita boleh merasa nyaman untuk membiarkan anak-anak kita dalam persiapan mereka menuju fase pembelajaran yang lebih tinggi lagi, lebih kompleks lagi. Kesiapan, kematangan, fungsi otak untuk anak-anak belajar ternyata bisa distimulus pada saat liburan dengan menarik. Selamat berlibur, selamat bersenang-senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.